Intro Tahun ini adalah tahun politik Apa sih arti pemilu buat Donita dan Titi Kama? Kalau buat aku sih ya ini apa ya Ini salah satu kesempatan buat semua yang punya harapan baru Baik itu harapan untuk lebih baik Yang sudah merasa baik bisa lebih baik Atau mungkin ini saatnya kita menentukan negara kita mau dibawa kemana Kalau menurut aku gitu Tapi aku tuh kurang suka sama sesuatu yang terlalu fanatik Karena jatuhnya jadi provokatif gitu biasanya Jadinya debat apa segala macam Sementara menurut aku setiap orang itu berhak berpendapat Setiap orang itu berhak untuk memilih Dan semua orang itu berhak menilai siapa yang lebih baik menurut dia gitu Kalau buat Titi Kama? Sama sih sebenarnya sama Donita gitu Apapun itu siapapun presidennya yang penting menuju Indonesia yang lebih baik lah Dan kalau bisa pemilu berjalan dengan aman, tentram, dan damai gitu sih Amin Amin lagi Ngomong-ngomong tentang pemilu kan banyak banget nih artis yang nyalek Gimana sih tanggapannya dan tertarik gak? Sah-sah aja sih kalau mereka ingin nyalek mungkin kan punya visi dan misi sendiri gitu Tujuannya seperti apa kan tetap untuk menuju perbaikan untuk Indonesia gitu Tapi kalau untuk tertarik nyalek kayaknya enggak sih aku Belum Kalau Donita gimana? Iya maksudnya Setiap orang kan punya bakti sendiri terhadap negaranya Ada orang yang mikir cukup dengan negara yang baik Menjalankan kewajiban sebagai warga negara yang baik Tepat pajak apa segala macem Akan undang-undang Tapi ada juga yang ingin bakti lebih dengan cara terjun ke dunia politik Tujuannya adalah untuk membuat Indonesia lebih maju gitu Tapi kalau aku pribadi sampai saat ini belum kepikiran Karena ngurusin anak-anak aja udah pusing Apalagi ngurusin negara Ngomong-ngomong tentang pemilu dan nanti pertengahan bulan nanti kita akan memiliki presiden baru Entah baru entah masih yang lama Kan kita enggak pernah tahu ya Apa sih menurut Titi Kamal dan Donita PR terbesar presiden periode ke depan Anda? Banyak banget ya PR terbesar itu semua segi ya Dari ekonomi, dari sosial Sampai banyak banget sebenarnya Meneruskan apa yang memang sudah dilakukan kemarin sih Tinggal dibenahi Banyak deh yang dibenahi ya Ribet banget enggak kebayang jadi presiden Benahin rumah tangga aja udah ribet ya Kita perasaan urutan rumah tangga ini ada bawang apa gitu Ini dari Sabang sampai Merauke istilahnya gitu Semuanya ya infrastruktur juga biar adil dan rata juga Dari segi keamanan juga Dari segi pendidikan Dari segi sosialnya semuanya sih Semua hal Tapi pertengahan bulan nanti akan milih dong? Pasti, jangan sampai jadi goal food ya Jadi emang kita tetap memilih yang terbaik gitu Betul, sebenarnya Terkadang aku suka sedih miris gitu Misalkan kayak ABG-ABG Atau misalkan orang-orang yang memang Mereka cuma lihat Dari katanya-katanya Sekarang kan teknologi udah canggih lah ya Kita mau cari apa aja Jangan kemakan hoaxnya Iya jangan kemakan hoax pertama Yang kedua Jangan percaya kata orang Kalau misalkan emang kamu gak yakin Mendingin kamu cari tahu Karena ini kan buat masa depan negara kita gitu Istilah kata kita cari suami aja Kita milih bibit bebet bobot gitu Apalagi ini milih presiden Sebisa mungkin ya memang kalian paham Jangan Kok lo coblos yang ini gitu Iya soalnya kata dia keren Kok kata dia gitu Gimana kalau dia menjerumuskan sama kayak Kok lo pergi kesini Iya soalnya kata dia ini oke Gak taunya jurang kan Gak begitu Kalau menurut aku Manfaatkan teknologi sebisa mungkin Jadi bijak dalam memilih lah Kenali calon presiden Betul Kayaknya udah cocok nih jadi caleg Gitu lho lho Sekarang kita masuk dalam segmen Satu kata politik Nanti aku akan nanya mengenai Satu kata Dan dijawab cepat Nanti aku akan nanya Mau dua apa tuh Ke titik amal atau ke Donita Dalam satu detik ya Wah Donita aja Gitu ya stress Kalau yang soalnya gitu tuh malah jadi Gak bisa dijawab lho Siap Untuk titik amal Satu kata untuk golpot No Sip Donita Satu kata tentang caleg artis Oke Oke Satu kata Tentang Tentang Jokowi Bagus Baik Donita Bagus Satu kata Tentang Prabowo Menarik Tegas mungkin Oke terima kasih Kita berikan tangan dong Ini melambat bayaran Gak pada kerja nih Soalnya ini kalau salah-salah ya Kalau salah-salah tiba-tiba Nanti satu dua Oh satu Oh dua Oh tidak Jawabannya Oh dan Nita satu dua Oh ini satu ya Oh ini dua ya Kayaknya pusing banget Ada satu lagi nih Kita punya quick question Last session Untuk titik amal Jadi pemain film atau pengusaha Pemain film Kutub utara atau gurun sahara Kutub utara Suami atau anak Anak Kenapa anak Apa Ya gak tau Tiba-tiba ngomongnya Tiba-tiba ngomongnya anak Kulineran atau camping Kulineran Sepatu atau tas Tas High heels atau flat shoes Flat shoes Padahal pake heels Dinyinyirin netizen Atau diomelin suami Maksudnya mending yang mana Dinyinyirin netizen Berikan tangan lagi dong Untuk Donita Pemain film atau penyanyi Presenter Jeng-jeng-jeng Oh gitu ya Maaf suami saya Salah presenter Nanti kalo saya pilih salah satu Itu salah Ibu rumah tangga Atau pekerja Ibu rumah tangga Sepatu atau berlian 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 High heels atau flat shoes High heels Antagonis atau protagonis Protagonis Terima kasih atas Atas waktunya Titik kamu dan kita Kalian berbicara kita diantara kita Sampai bertemu di episode selanjutnya Bye guys Bye guys Terima kasih atas